Ruang main yang terpisah dari kamar membuat anak lebih leluasa bermain dan nyaman beristirahat. Bagaimana inspirasinya? Ikuti terus video ini. Dapatkan inspirasi dan solusi bikin rumah nyaman di website ideaonline.co.id, Instagram at ideaonline, dan Instagram at tabloid rumah. Jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Untuk kenyamanan di kamar, salah satu yang dilakukan oleh desainer adalah menyediakan tempat tidur yang tepat buat adia maupun rubi. Pilihan pun jatuh pada tempat tidur berbentuk rumah atau bed house. Selain nyaman, tempat tidur ini disenangi anak karena bentuknya yang unik dan bisa mengasah imajinasi mereka. Kedua kamar menggunakan jenis tempat tidur yang sama, sehingga sepintas kamar terlihat sama. Tapi menariknya, kedua kamar tetap memiliki keunikannya tersendiri. Salah satunya terlihat dari mural pada dinding. Kamar adia bergambar rintik hujan berwarna ungu, sedangkan kamar rubi bergambar kumpulan awan biru yang cantik. Gambar ini dipilih pemilik rumah dengan mempertimbangkan tema dan warna kesukaan anak-anaknya. Lain halnya dengan area bermain. Ruang yang terletak di area mezanin ini dibuat lebih cerah dengan warna-warna terang yang ceria. Ini terlihat dari mural peta yang lengkap dengan tempat-tempat terkenal di dunia. Nina, sang desainer mengungkap bahwa pemilik rumah sengaja memilih mural peta dengan warna yang menarik dengan harapan menarik minat belajar anaknya. Di samping mural, olah imajinasi pun didapat lewat furniture-furniture unik yang mengisi kamar dan ruang main. Nina mengkolaborasikan beberapa furniture yang sudah ada dengan furniture custom untuk mendapatkan tema yang sesuai. Beberapa furniture yang dipesan khusus adalah tempat tidur berbentuk rumah, lemari, meja, dan kursi berbentuk kuping kelinci di area bermain. Selain tampilan, Nina dan pemilik rumah pun mengutamakan keamanan anak selama bermain di area ini. Terlebih letak area bermain yang berada di dua lantai berbeda. Begitupun dengan materialnya, Nina, sang desainer bercerita bahwa pemilik rumah memilih railing yang tinggi dan tertutup agar aman. Material pelat besi pun dipilih yang tidak tajam dan bersudut untuk mencegah anak-anak cedera ketika bermain. Sehingga, meski tertutup, tampilan railing tetap playful karena ada aksen lubang-lubang pada besi. Idealoverse demikianlah ruang main terpisah dari kamar anak. Bagaimana menurut Anda video kali ini? Support kami dengan klik like dan subscribe YouTube Idea Rumah. Semoga video kami bisa terus menginspirasi Idealoverse untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video yang lain. Salam berbagi idea. Terima kasih telah menonton.